Hey guys, Mike disini. Seperti yang kalian tau, Huawei Mate 20 dan Mate 20 Pro baru aja masuk ke Indonesia. Dan ternyata, supply sini harganya bener-bener bersaing daripada beli di luar negeri. Nah, makanya, kita mau kasih kalian beberapa pengalaman singkat kita dengan menggunakan Huawei Mate 20 Pro sebelum kalian kilat. Mau laptop gaming yang murah tapi bagus apa ya? Aha, inilah Asus TUF Gaming FX505 dengan pilihan layar 144Hz dan keyboard RGB. Link di deskripsi. Pertama-tama, gak bisa dipungkiri kalau Mate 20 Pro adalah HP yang cakep dan stand out di antara flagship-flagship lainnya. Desain bungunya ikonik dengan klaster kamera di tengah dan tekstur garis-garis premium di bawah permukaan kaca yang juga bertekstur. Pertama kali megang sih, rasanya malah lebih gampang merosot dibanding kaca biasa. Tapi bagusnya, tekstur ini bisa nyembunyiin sidik jari. Beda sama kaca polos yang gampang banget kotor. Konstruksinya pun bagus berkat frame metal. Gak sebatas estetika, Huawei juga mikirin gimana caranya bikin HP ergonomis yang enak digenggam. Berkat curved glass di depan belakang, HP berukuran layar 6,4 inci ini masih enak dipakai oleh tangan gue yang relatif pendek. Terus, gimana biasanya rating IP68 HP-HP lain dites di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, Mate 20 Pro diklaim bisa tahan sedalam 2 meter. Intinya ya bagus ngeliat Huawei nge-push kualitas dan ketahanan smartphone mereka. Hmm, buat gue sendiri belum flagship namanya kalau layarnya belum AMOLED. Untungnya, Huawei ngerti orang-orang kayak kita dan naruh layar AMOLED kurve resolusi QHD+. Upgrade daripada Full HD+, di P20 Pro. Dengan standar warna DCI-P3 dan Dolby HDR10, visual experience di sini dijamin top markotop. Selanjutnya, di bawah layar kece ini ada fingerprint sensor yang meski masih lebih lambat dari sensor dedicated, works fine, dan nyaman karena ada di tengah layar. Sedangkan notch lebar di atas juga ada buat yang lebih prefer Face ID. Sebelum kita bahas kamera, SoC Kirin 980 yang ngejalanin Mate 20 dan Mate 20 Pro adalah SoC Android tercanggih sebelum kita menyambut Snapdragon 855 di tahun ini. Chip 7nm ini punya performa yang sedikit lebih kencang dari 845, didukung hardware AI yang dedicated. Karena alasan penghematan daya, potensi penuh chipset ini baru aktif pas kita nyalain performance mode. Hardware kencang tersebut turut didukung MUI 9 terbaru berbasis Android Pie. Nah, apalagi alasan utama seseorang beli HP ini, kalau bukan soal setup triple camera belakang bermerek Laika. Yes, that's right. Menurut kita ini adalah kluster kamera terbaik dan paling fleksibel yang pernah ada di smartphone manapun. Pertama ada modul ultrawide 16mm 20MP, kedua ada modul utama 40MP 27mm, dan ketiga ada modul tele 80mm 8MP. Hebatnya, semua modul ini punya Face Detection Autofocus, serta OIS khusus untuk modul telephoto. Hasil gambar 40MP-nya sendiri akan disupersample ke ukuran 10MP dengan detail lebih bagus, sama seperti pada P20 Pro. Tanpa mode aperture pun, depth of field kamera utama dan telephoto udah mirip-mirip mirrorless kalau diliat pokehnya. Maka dari itu, gue merasa kita udah pada titik di mana vendor nggak cuma bikin sebatas kualitas gambar, tapi juga fleksibilitas penggunaan umpama mirrorless yang bisa ganti-ganti lensa. Semua kamera yang ada di belakang ini punya kemampuan optimal dan masing-masing focal length bisa menghasilkan karakter foto tersendiri yang nggak tergantikan oleh zoom. Ada ultrawide untuk arsitektur dan ruang sempit, ada wide untuk segala location dan low light, dan ada telephoto buat zoom sekaligus super makro. Fitur yang jarang ada di smartphone flagship sekalipun. Portrait mode sejauh ini memuaskan juga. Profil warna bisa diatur, ditambah ada night light mode yang bantu banget di kondisi bener-bener gelap. Secara software, pixel mungkin masih boleh menang. Namun secara optik dan sensor, harus diakui Huawei menang telak berkat dukungan Laika. Selama HP ini ada di kantong, rasanya skenario dan ide foto apapun yang lewat bisa langsung dieksekusi. Sebagai sebuah flagship mahal, tentu saja haram untuk ngasih baterai yang impoten. Ahem, jadi patut dihacungi jempol kalau baterai 4200 mAh ini kuat lebih dari sehari di penggunaan normal. Kecuali ya kalau kita ngegas main terus-terusan. Berkat charger 40W yang udah ter-include, Net20 Pro bisa keisi up to 70% dalam waktu setengah jam. Oh iya, ini HP pertama yang support Qi Reverse Charging. Jadi kalau HP kita low-bat, tinggal ditumbuk di atas Mate 20 Pro dan otomatis keisi sendiri asal HP-nya support wireless charging Qi. Mayan sih, kalau pas lagi ngopi terus gak bawa powerbank ataupun charger. Asal kita sabar. Sebagai bonus, HP ini bisa jadi remote berkat port infrared di atas. Itu dulu bagus-bagusnya Mate 20 Pro saatnya kita berlali ke beberapa aspek biar kalian mikir-mikir lagi sebelum kilaf. Poin pertama adalah bahwa HP-HP pertama berkekuatan Snapdragon 855 bakal keluar bentar lagi di 2019 ini. Sangat pasti akan melampaui performa Kirin 980 sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski ya, makin kesini ketinggalannya makin tipis. Kalau di antara kalian ada yang merasa harus banget punya chipset terbaru dan paling kenceng, ini wajib dipertimbangkan. Kedua, adalah absennya headphone jack. Gak heran, karena P20 Pro sebelumnya pun udah gak punya headphone jack. Untungnya sih, udah include headset colokan USB-C. Oh iya, Mate 20 Pro juga punya tray dual SIM hybrid. Yang satunya bisa dituker expandable storage. Sayang, di Mate 20 series ini, Huawei lagi bereksperimen bikin standar memory card proprietary yang disebut nano memory. Lebih kecil dari SD card demi efisiensi space. Tentu saja, ketersediaannya belum banyak dan harganya masih selangit. Sedikit nitpicking, aspek desain yang menurut gue agak nyebelin adalah sudut layar yang beloknya sedikit terlalu tumpul. Sekalipun kita matiin notch, kesana jadi awkward karena sudut yang bulat tadi dipertahankan. paling terakhir, ialah speaker stereo yang salah satunya dipasang di dalam charging port. Jadi kalau sampai ketutupan dikit, udah pasti langsung keganggu suaranya. Oke, kira-kira itu dulu aja yang mau kita curhatin dari pengalaman singkat kami dengan Huawei Mate 20 Pro. Apa kalian para sultan tetap kekak mau beli HP ini? Langsung aja komen di bawah. Please like dan share video ini kalau berkenan. And as always, have a nice day.